Halo Sahabat Katolik Indonesia Kali ini kita akan mengulas 10 fakta tentang Rosario yang wajib diketahui umat katolik Tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe dulu ya Umat katolik di seluruh dunia sedang memasuki bulan Mei yang didedikasikan secara khusus bagi Bunda Maria Bulan Mei ini disebut juga bulan Maria Berbicara tentang bulan Maria, maka Rosario merupakan hal yang tidak bisa dilupakan begitu saja Bagi umat katolik, Rosario tidak hanya dipakai untuk berdoa, terkadang juga dipakai untuk fashion atau gaya hidup saja Terlepas dari apapun tujuan kita memakai Rosario, ada baiknya kita mengenalnya lebih mendalam agar kita dapat lebih menghargainya Bukan hanya sebagai benda mati semata, namun juga sangat bermakna untuk dimiliki Berikut 10 fakta tentang Rosario yang wajib Anda ketahui Apa saja ke 10 fakta tersebut, simak penjelasan berikut ini Fakta yang pertama, Rosario berarti mahkota mawar Kata Rosario berasal dari kata bahasa latin, Rosarium, yang berarti mahkota mawar Saat kamu berdoa Rosario, kamu seperti sedang berjalan melalui sebuah taman mawar yang indah milik Bunda Maria Fakta yang kedua, Rosario mulai digunakan sejak abad ketiga Manik-manik Rosario sudah ada sejak abad ketiga, ketika para biarawan timur mengembangkan berbagai bentuk Rosario Gereja katolik baru mengadopsi Rosario dalam bentuknya seperti sekarang pada abad ke-12 Semua berkat Santo Dominikus yang dipercaya telah menerima semua secara langsung dari Bunda Maria Santo Dominikus juga bekerja keras menyebarkan doa Rosario seperti yang kita kenal sekarang Fakta yang ketiga, penampakan Bunda Maria di Fatima, Portugal Salah satu peristiwa besar dalam sejarah Rosario adalah penampakan Bunda Maria di Fatima, Portugal Bunda Maria menampakan dirinya sebanyak enam kali kepada Lucia de Jesus, Francisco, dan Jacinta Marto Penampakan pertama pada tahun 1917 dan penampakan terakhir dengan keajaiban matahari yang luar biasa Pada penampakan ini, Bunda Maria mengungkapkan identitasnya sebagai Our Lady of the Rosario Bahkan Bunda Maria menitipkan pesan kepada ketiga anak itu untuk memberitahukan kepada seluruh dunia Agar tekun berdoa Rosario Fakta yang keempat, Rosario tidak hanya dipakai orang-orang Katolik Kamu mungkin berpikir hanya orang-orang Katolik saja yang memakai atau memiliki kalung Rosario bukan? Faktanya, gereja Ortodoks Timur Yunani dan Turki juga memiliki Rosario dengan 100 buah manik-manik Sedangkan gereja Ortodoks Rusia memiliki Rosario dengan 103 buah manik-manik Gereja Katolik Roma memiliki 59 manik Rosario Dimana 53 manik atau butir untuk doa Salam Maria dan 6 lainnya untuk doa Bapak kami Fakta yang kelima, Rosario sudah umum diberikan sebagai hadiah Kalung Rosario telah lama menjadi salah satu kado atau hadiah yang bisa diberikan kepada orang-orang terkasih Saat ini sudah semakin banyak dan beragam kalung Rosario Baik dari bahan plastik, kayu maupun logam Fakta yang keenam, Rosario sebagai pelindung diri Banyak orang Katolik percaya bahwa memiliki Rosario bisa melindungi diri dari berbagai marah bahaya Orang Katolik yang menggunakan kalung Rosario terkadang merasa lebih aman dan nyaman Banyak yang menggunakan kalung Rosario di leher, di bingkai, di tempat tidur, atau di mobil mereka Fakta yang ketujuh, ternyata ada Bapak Paus Rosario Paus Leo ke-13 yang menjadi paus dari antara tahun 1878 sampai 1903 Dikenal sebagai The Rosary Pop atau Paus Rosario Gelar itu diberikan karena peran besar Paus Leo ke-13 Yang terus mendorong umat Katolik di seluruh dunia untuk terus berdoa Rosario Bahkan selama 6 tahun, Paus Leo ke-13 menulis sebuah ensiklik singkat tentang Rosario yang paling kudus Fakta yang kedelapan, penambahan peristiwa terang dalam doa Rosario Selain Paus Leo ke-13, Paus Yohanes Paulus II juga dikenal sebagai pribadi yang sangat mencintai doa Rosario Bahkan dia berperan besar dalam penguatan iman Katolik melalui doa Rosario Sebelumnya doa Rosario hanya terdiri dari tiga peristiwa Yakni peristiwa mulia, gembira, dan sedih Namun sejak tahun 2002 ada penambahan peristiwa terang Penambahan peristiwa dalam doa Rosario itu dibuat oleh Paus Yohanes Paulus II Melalui surat apostolik Rosario Virginis Mariae pada bulan Oktober tahun 2002 Fakta yang kesembilan, doa Rosario merupakan favorit Bunda Maria Seperti dilansir dari katolikexchange.com, doa Rosario adalah doa favorit Bunda Maria Dengan berdoa Rosario, mayoritas umat Katolik merasa semakin dekat dengan Tuhan dan Bunda Maria Banyak dari kita mempercayakan segala pergumulan kita dengan berdoa bersama Bunda Maria Dengan harapan Tuhan Yesus akan mengabulkan permohonan kita Fakta yang kesepuluh Dengan berdoa Rosario, kita turut merenungkan Injil dan kisah Yesus Kristus Setiap peristiwa di dalam doa Rosario berisi tentang perjalanan Yesus dan Bunda Maria Renungan itu dikemas dalam bentuk peristiwa Kita mengenal 20 peristiwa yang dikelompokkan dalam 4 kelompok peristiwa Yaitu peristiwa-peristiwa gembira, terang, sedih, dan mulia Dimana peristiwa gembira ditandai dengan sukacita yang memancar dari peristiwa inkarnasi Kita bisa melihat bahwa seluruh sejarah keselamatan berkaitan dengan salam malaikat Gabriel Bersukacitalah Maria Dalam peristiwa-peristiwa terang, kita merenungkan sisi-sisi penting dari pribadi Yesus Sedangkan dalam peristiwa sedih, diawali dari kejadian di Taman Getsemani Waktu Yesus berdoa kepada Bapaknya di surga dalam sakratul maut Dalam peristiwa mulia, muncul dari iman kita Doa Rosario mengundang kita untuk menghayati sengsara Yesus Guna memandang kemuliaan kebangkitan dan kenaikannya ke surga Renungan atas peristiwa-peristiwa mulia menuntun kita untuk semakin menghargai kehidupan kita bersama Kristus Berdoa Rosario memberikan banyak waktu untuk ikut merenungkan Injil dan mendalami semua karya keselamatan Yesus Kristus Semoga di bulan Maria ini kita semakin giat dan tekun dalam berdoa Rosario Khususnya di masa pandemi ini Mari kita doakan, semoga kita memperoleh segala kebaikan Demikian 10 fakta tentang Rosario yang wajib Anda ketahui Sampai jumpa di ulasan-ulasan kami berikutnya Shalom Terima kasih